Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel itu jurni of al-el bersama saya al kali ini saya akan memantau hasil dari penyemprotan sebelumnya yaitu penyemprotan herbicida top shoot ya pesida top shoot yang sebelumnya ada di channel YouTube saya di konten sebelumnya mengenai aplikasian herbicida jadi setelah lima hari penyemprotan Oh dapat dilihat ya ya rekan-rekan itu memulai mati gunanya ya Coba kita lihat ke lebih dekat kita lihat lebih dekat nah ini adalah gulma yang kemarin telah kita semprot menggunakan top shoot jadi untuk padinya tetap aman tetapi gulma mati ya saya coba ambil gini ya tuh jadi padinya aman gulmanya mati nih jadi manjur ya guys petani-petani padi sekalian manjur penggunaan top shoot ini jadi kita dalam proses budaya ini tidak perlu matunya atau sanitasi karena dengan penyemprotan menggunakan top shoot ini maka bisa membantu kita mengurangi biaya operasional ya jadi mungkin untuk rekan-rekan sekalian sekalian yang suka dengan konten ini dengan apa yang telah saya coba ya bisa di aplikasikan di rumah ya di di sawah petani masing-masing oke itu kebuktian penggunaan top shootnya nantikan kolam berikutnya semoga apa yang telah saya sampaikan bisa memberikan ya sharing sharing ilmu tentang pertanian sekian wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salas shiruk salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salas shiruk salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salas shiruk salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.